Satu menit, silahkan dimulai dari Anda bicara. Mas Lutfi, salah satu masalah dalam pertanian adalah bagaimana agar partisipasi petani muda, milenial ini lebih tinggi lagi. Apa strategi Mas Lutfi untuk membuat generasi muda kita untuk terjun ke pertanian? Silahkan calon gubernur nomor urut dua, Anda memiliki waktu, apakah pertanyaannya sudah selesai? Baik, tahan dulu. Anda memiliki waktu tiga menit, Bapak, dibulai dari Anda bicara untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut satu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Andika. Kita tahu bahwa RPJMD kita mengamanatkan bahwa lumbung di Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional. Hal dasar inilah yang mungkin pertanyaan ini harus kita eksplor. Kenapa 60 persen pertanyaan kita adanya di Jawa Tengah? Karena apa? Di situ ada iklim dan sumber daya manusia. Tetapi yang tidak kalah penting, rata-rata anak muda kita tidak mau mengikuti pekerjaan bapaknya. Anak muda generasi Z kita rata-rata pengen yang instan. Oleh karena itu, kami menggunakan kartu zilenial. Dengan cara apa? Petani-petani milenial kita harus bangkit kembali. Pertanian di Jawa Tengah atau kita umumnya bisa kita kenal dengan tiga permasalahan. Yang satu adalah petani pangan, yang kedua adalah petani industri, dan yang ketiga adalah petani kesenangan. Petani pangan dia sawahnya kecil, petani industri sawahnya besar. Dia bisa nanam tembako untuk perusahaan rokok. Tetapi petani kesenangan adalah dia bisa menanam produk-produk unggulan, bisa memasarkan bahannya sendiri, bisa untuk mengemas sendiri, dan bisa untuk menjadi kesenangan sendiri. Itulah nanti program kami dengan Gus Yasin. Apabila terpilih, maka petani milenial akan saya kedepankan. Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa satu produk unggulan petani milenial. Dengan begitu, maka desa itu akan terangkat. Termasuk tidak hanya petaninya. Di tempat kita akan kita ciptakan program namanya Seribu Desa Wisata. Contoh misalnya, kita punya tahu namanya daerah Sikunir, yaitu desa tertinggi di dunia, yang itu harus dieksplor oleh anak-anak muda kita. Dari mulai jalannya, dari mulai infrastrukturnya, dari cara adatnya, dari cara makannya, sehingga turis lokal, domestik, maupun keluarga tahu di sana ada kampung Sikunir, kampung yang tertinggi dunia, tidak usah ke negara lain, di Indonesia kita punya. Itu fungsinya apa? Anak-anak muda kita, kita bekali kartu untuk melakukan workshop kegiatan bahwa apa di desa kita. Termasuk produk unggulan desa, di masing-masing desa kita mempunyai produk unggulan yang banyak sekali. Contohnya, mangga istana dari Pemalang. Contoh misalnya, namanya tahu ketek dari Salatiga. Yang itu semua bisa kita lakukan eksplorasi, di rangkatnya adalah dari desa. Matur Sun, Mbak. Baik, masih mau dilanjutkan. Cukup. Ditahan waktunya. Kami berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Bapak. Dimulai dari Anda bicara, silakan. Terima kasih, Mas Lutfi. Program-program yang menurut saya sangat bagus. Terus, memang apabila generasi muda ini tidak kita dorong untuk masuk ke pertanian misalnya. Ini akan terjadi krisis. Saat ini Jawa Tengah merupakan penghasil padi nomor 2 setelah Jawa Timur. Begitu juga dengan jagungnya, kita nomor 2. Tetapi 53 persen dari petani kita itu memang mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, generasi muda ini memang melihatnya mungkin salah satunya dari efisiensi, kemudian hasil. Tetapi ada di antara mereka yang ternyata juga kreatif selama kita memberikan dorongan. Jadi solusi kami juga antara lain menambahkan solusi dari Mas Lutfi tadi adalah memberikan insentif. Insentif apakah berupa pengurangan pajak, retribusi maupun perizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi milenial di bidang pertanian. Dengan harapan mereka-mereka ini punya ruang yang lebih besar dalam hal mengembangkan usahanya. Dan memang mereka-mereka juga harus punya keinginan untuk menggunakan teknologi. Karena dari 8 sekian persen kelompok milenial ini yang bergerak dalam bidang pertanian, mereka biasanya akan tergerak apabila mereka ini melihat keuntungan. Tetapi apabila mereka tidak melihat keuntungan maka ya kansnya akan tidak terlalu mudah bagi kita untuk mendorong mereka. Intinya mereka perlu dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar selama kita memberikan insentif kepada mereka. Baik waktu habis, silakan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya sama 2 menit, silakan. Baik terima kasih Mas Andika. Kalau itu terkait dengan insentif kepada milenial, kita harus mendukung program pemerintah secara kolaborasi. Jadi petani milenial itu dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk milenial. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak milenial di tempat kita. Jadi anak-anak milenial kita itu sudah dapat nilai harganya oleh pemerintah agar mereka bangkit menjadi petani-petani yang milenial. Yaitu dengan petani gajian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menambahkan, sudah bagus sekali Pak Andika telah memberikan eksplorasi terkait anak muda. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya urban farming. Urban farming itu apa? Bahwa dengan lahan yang sempit, kita mampu untuk bertani. Dengan apa? Yaitu dengan hidroponis. Mungkin itu kita pelapukan tidak hanya di kampung, di kota pun mampu untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dengan demikian, pertanian lumbung pangan nasional di Jawa Tengah bisa kita laksanakan di desa maupun di kota. Masih ada waktu Bapak, silakan dilanjutkan. Iya, perlu saya tambahin bahwa pemuda Jawa Tengah atau petani milenial ini sudah tumbuh. Ada angka 625 ribu anak pemuda ini bertani. Dan di Kabupaten Magelang itu petaninya luar biasa yang sangat-sangat diidamkan. Bahkan itu menjadi sumber inspirasi bagi para petani milenial yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan kalau mau melanjutkan. Dicukupkan Bapak? Cukup. Baik. Terima kasih. Putaran pertama sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk putaran kedua bagi calon gubernur. Baik, kita berikan putaran kedua kesempatan dari calon gubernur.